Tongkat rantai Kemalajili 17. Mengapa aku tidak meminta bantuannya saja? Biarnya yang menjaga untuk sementara keselamatannya dari Enci Giyok ini. Setelah aku berhasil mendapatkan itu kitab hama cin kiap, sudah tentu aku tidak usah takut sama sekali pada golongan ular mas. Maka dengan keras ia memanggilnya. Sio Yew, Sio Yew, kemarilah sebentar aku ada kata-kata yang mau diucapkan kepadamu. Lalu dengan perlahan ia berkata kepada Kim Cho A. Giyok Li. Itukah anak gadisnya si pengemisakti berjari sembilan yang telah kau lukai dulu dan saudaranya baru kemarin pula telah terbunuh di bawah tangannya Kim Cho A. Giyok Li. Baik-baiknya kau meminta maaf padanya. Kim Cho A. Giyok Li hanya menganggukan kepalanya tanda setuju atas kemauaunya dari pemuda ini. Sebentar saja I. Sio Yew sudah sampai di depan mereka ketika ia melihat pada dua orang ini yang waktu itu masih saling sandar satu sama lainnya menjadi kememek juga. B. E. Tsai merasakan keadaan yang kurang baik ini ia mendorong pergi tubuhnya Kim Cho A. Giyok Li sambil berkata. Kau mengapa dapat datang juga kemari? I. Sio Yew sedikit gugup juga waktu mendengar atas pertanyaannya dari si anak muda ini, dengan kikuk ia berkata. Kejadian yang kemarin itu memang hanya kesalahanku yang telah tidak mendengar pada pesanmu itu, sehingga mengakibatkan kematiannya saudaraku, jika aku mendengarkan kata-katamu dan menghindari bentrokan dengan golongan ular mas itu tentu saja tidak akan sampai terjadi semua kejadian yang seperti sekarang ini. Harap saja kau dapat memaafkan akan kesalahanku ini. B. E. Tsai coba untuk tertawa. Soal yang sudah kejadian lama buat apa diungkat-ungkat pula? Aku sendiri pun tidak luput dari kesalahan. I. Sio Yew tiba-tiba seperti ingat sesuatu apa dan ia berkata lagi. Oh, di tengah jalan aku tadi mendengar kabar tentang bentrokan tujuh ketua partai dengan Hoa Sanpei. Tanda petik. B. E. Tsai yang tidak sabar sudah memotongnya. Kabar tentang mereka? Ya, ketua partai Kun Lun Pei Will Yong Chin Kun telah terbinasa di bawah tangannya Kim Choa Kiong Chu dan Nam. Ketua partai lainnya mengatakan Hoa Sao Pei telah bersengkongkol dengan golongan ular mas dan mereka bersumpah untuk menuntut balas akan mengobrak abrik kelenting C. E. Tian Kuan sampai rata dengan bumi. B. E. Tsai hanya tertawa dingin saja. Kematiannya dari Will Yong Chin Kun bukan gara-gara diriku, tapi mengapa mereka hanya mencari diriku seorang saja? Lalu ia memandang ke arah Kim Choa Gyok Li dan berkata, Encik Gyok Aku ada satu permintaan yang rasanya sukar bagimu, entah kau dapat melulusinya atau tidak? Kim Choa Gyok Li memandang B. E. Tsai dengan heran dan ia menanya. Permintaan apa? Dengan tegas B. E. Tsai berkata, Aku akan segera pergi ke lembah kodok perak dan demi kepentinganmu sendiri, janganlah kau mengikuti pada ini waktu. Kim Choa Gyok Li sampai melonggo saja, tapi B. E. Tsai tidak memperdulikan dan kembali ia berkata kepada I. S. Y. Y. U. S. Y. U., bagaimana jika aku minta tolong padamu untuk menjaga keselamatannya dari Encik Yee Gyok yang sedang terluka ini? Setelah nanti selesai dengan urusanku di lembah kodok perak, aku akan segera menjemputnya kembali. I. S. Y. U. juga tidak menyangka atas permintaan B. E. Tsai yang seperti ini, tapi ia segera memberikan jawabannya. Inilah bantuan yang sudah seharusnya kulakukan, bagaimana aku dapat menolaknya. Kim Choa Gyok Li menjadi malu juga jika ia mengingat akan kebaikan orang yang dulu pernah dilukainya, maka dengan menyesal ia berkata, Nona I. E., aku sangat menyesal sekali karena dulu telah melukaimu harap kau dapat memaafkan kesalahanku itu. I. S. Y. U. yang sudah tidak mendendam di hati lagi begitu melihat luka di atas pundaknya Kim Choa Gyok Li yang waktu ini masih mengeluarkan darah, segera ia menyobek baju bersih untuk membalutnya. B. E. Tsai yang melihat akan kejadian ini menjadi gembira, dengan sekali jejakan kaki saja ia sudah loncat ke atas salah satu pohon besar yang ada di sana itu dan berkata, N. C. Y. G. Y. 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 U., baik-baiklah kalian menjaga diri, aku akan segera pergi ke lembah Kodok Perak untuk meminjam hama Chin Kiap agar dapat lebih mudah untuk menundukkan golongan ular mas yang ganas itu. Terlihat B. E. Tsai sudah lompat turun lagi, dengan menggunakan ilmu mengentengi tubuhnya menuju ke arah selatan dan tiga hari kemudian ia sudah berada di kota I. E. Yang. Tapi baru saja ia masuk ke dalam kota IE yang atau tiba-tiba terlihat olehnya itu orang hitam dengan tingkah lakunya yang masih kaku seperti mayat hidup sudah berjalan di depannya lagi. Dapat ia percepat langkahnya dan maju sambil memberi hormat. Ciampuan mau kemana? Di sini Be E Chai yang rendah memberi hormat. Tapi si hitam ini seperti tidak mendengar saja malah mempercepat langkahnya sendiri. Be E Chai menjadi penasaran sekali, ia melesat maju lagi, dengan sekali mengulurkan tangannya ia menepok pundak orang sambil berkata, Siapakah nama yang sebetulnya dari Ciampuan ini? Orang hitam yang aneh tadi itu menoleh sebentar memandang Be E Chai dengan seksama tapi kemudian ia berjalan maju lagi dengan langkahnya yang kaku seperti orang tua itu dan sebentar saja sudah lenyap ditelan oleh keramaian kota. Be E Chai yang melihat orang itu tidak mau meladeni ia pun tidak mau memaksa, tapi pada malam itu ia tidak bisa tidur memikirkan orang yang aneh ini, demikianlah sampai jam 2 malam baru ia dapat tidur. Tapi baru saja ia layap-layap mau pulas atau secara tiba-tiba ia tersadar kembali, perlahan-lahan ia membuka matanya. Saat itu juga hatinya menjadi mencelos karena kini di depan mukanya terlihat satu muka hitam yang pernah dua kali ditemuinya sedang menatap dirinya dengan pandangan yang kaku sekali. Inilah sehiyam yang membingungkan hati. Be E Chai kaget setengah mati dan ia siap untuk lompat berdiri, tapi sudah terlambat sebab ternyata ia telah terkena totokan dari si orang hitam itu dan kini ia tidak dapat bergerak sama sekali. Si hitam mengerutkan keningnya dan ditatapnya sekali lagi wajah dari si pemuda dan dengan matanya tidak berkedip sama sekali seperti orang yang sedang memikirkan sesuatu kejadian sulit sekali. Be E Tai yang telah meyakinkan Kiu Teng Chin Keng sudah dengan mudah dapat membuka kembali jalan darah yang telah tertotok ini, hanya masih memerlukan waktu yang sedikit lama. Maka Semibari memandang ke arah orang hitam yang mempunyai sifat kaku ini perlahan-lahan ia mencoba untuk membuka jalan darahnya kembali. Tiba-tiba suatu keandahan terjadi, orang yang mempunyai sikap kaku ini dengan tiba-tiba saja membuka mulutnya dan berkata, Pergilah kau kembali lagi, dari mana kau datang dan kesana pulalah kau harus kembali. Lembah kodok perak bukannya tempat untuk kau bermimpi. Lalu ia membalikan badan dan berjalan pergi meninggalkan Be E Tai seorang diri. Tunggu dulu, teriak Be E Tai yang bibirnya sudah dapat membuka kembali jalan darah yang tertotok si hitam ini, dengan sekali loncat ia sudah dapat mendahului tamu yang tidak diundang ini dan menghalang di depan pintu kamarnya sambil mengawasi pada si hitam. Si hitam tidak menyangka sama sekali bahwa pemuda ini ada mempunyai kepandayan yang selihai ini dan dapat membuka kembali jalan darah yang telah ditoyok olehnya, tapi ia masih tetap membawa sikap kakunya yang seperti tadi, dengan tidak berkata sepatah kata pun ditatapnya wajah yang cakep dari si pemuda. Mengapa kau telah mengganggu diriku si pemuda mulai bertanya? Karena kau mempunyai maksud yang tidak baik, si hitam menjawab dengan pendek. Kau siapa Be E Tai masih menghadang jalan keluarnya si hitam? Si hitam tidak berkata lagi karena tiba-tiba menggerakkan tangannya memukul ke arah si pemuda untuk mengambil jalan keluar. Be E Tai tahu bahwa kepandayannya dari orang yang tidak suka bicara ini sangat lihai sekali tentunya, karena telah dapat membuat Kim Cho A Kiong culari ngiprit begitu ia melihat akan kedatangannya orang ini, tapi ia masih penasaran karena belum melawannya dengan tangan sendiri, maka ia tidak mau menyingkir atau mengalah, tangannya pun diangkat memukul sampai tiga kali. Buk, si hitam mundur satu tindak, bu kembali si hitam mundur dua tindak dan bu terdengar suara sekali lagi dan sekarang si hitam ini sempoyongan membentur tembok mukanya sudah menjadi pucat pasi dan ia jatuh di ujung kamar. Betul-betul Be E Tai jadi tidak habis mengerti orang ini yang hanya mempunyai kepandayan semacam ini saja mengapa sampai ditakuti sekali oleh Kim Cho A Kiong cul? Mungkin ia ini hanya berpura-pura saja? Demi untuk meyakinkannya sendiri ia telah menggerakkan jarinya menotok jalan darah orang yang tidak dikenal ini lalu diangkatkan oleh dan diletakkan di atas pembaringan. Yang aneh orang ini seperti tidak mempunyai kepandayan yang berarti Be E Tai jadi tidak tega melihatnya dan menotok hidup jalan darahnya kembali perlahan-lahan Ia pun membantu melancarkan jalan pernapasannya orang ini yang menjadi sengal-sengal karena tiga pukulannya Be E Tai tadi. Sebentar kemudian, mukanya si hitam ini sudah menjadi segar kembali, ia berontak dari pegangannya Be E Tai dan berjalan ke arah pintu dengan tidak mengucapkan sepatah kata. Be E Tai mana mau mengerti sampai di situ saja, cepat sekali ia sudah menghadang kembali di depan pintu dan bertanya lagi Siapakah sebenarnya kau ini? Si hitam memandangnya Be E Tai sebentar, dengan segan ia berkata Percuma saja ku katakan karena kau juga tidak mungkin dapat mengetahui Be E Tai tertawa sinis Tapi kau masih belum mengatakannya sama sekali, siapa tahu aku nanti dapat mengetahui? Jika dugaanku tidak salah, kau ini tentu salah saten dari tiga jenggot empat berwok dan tujuh kumis atau setidak-tidaknya mempunyai hubungan yang erat sekali dengan lembah kodok perat. Orang ini masih tetap membawa sikap kakunya seperti tadi, dengan mempelototkan matanya ia tidak berkata apa-apa lagi Be E Tai maju setindak sambil membentak Kau tidak mau mengatakannya juga? Si hitam mendelikan matanya dan dengan suara yang tidak kalah kerasnya ia pun balik membentak Orang dari golongan kodok perak belum pernah ada yang memberitahukan namanya Be E Tai sampai tertawa mendengar kata-katanya ini Tapi mengapa orang dapat mengetahui namanya Hoan? Chie Bun, si bro keempat dari lembah kodok perat Si hitam seperti kaget mendengar kata-katanya Be E Tai Ia tidak menyangka bocah ini dapat mengetahui sedemikian banyaknya hal tentang lembah kodok perat Matanya dibuka lebar-lebar sambil menatap wajah si pemuda yang banyak pengalamannya ini Be E Tai tersenyum puas karena ia seperti menang segala galanya dalam soal menghadapi orang yang bersikap kaku ini Tapi karena dari kelalaianya inilah yang telah menyebabkan kerugiannya sendiri Tiba-tiba terlihat orang hitam ini berjongkok mengeluarkan suara kokok sampai dua kali Sepasang tangannya didorong ke depan membawa satu angin pukulan sangat hebat sekali Be E Tai yang tidak berani memandang macu kepada orang hitam Begitu ia melihat sifat kakunya yang tiba-tiba sudah berubah seperti seekor kodok besar saja malah tertawa bergelak-gelak Tapi tawanya ini tidak dapat diteruskan sampai selesai Karena dalam waktu itu juga tiba-tiba satu angin dari hawa pukulan yang luar biasa Hebatunya telah mengarah tepat sekali di tengah-tengah dadanya Untuk menghindarkan diri dari serangan yang aneh ini sudah tidak ada waktu lagi Maka dengan terpaksa ia hanya membayangkan kedua tangannya menjaga dada Terdengar kok sekali lagi si penyerang itu sudah menambah kekuatannya yang ketiga Dan bum, membentur dadanya Be E Tai yang hanya terjaga oleh dua telapak tangannya Kayu penunjang kamar patah seketika itu juga genting pecah Dan badan Be E Tai telah terpental keluar dari kamar rumah bagaimanapun yang memang sudah lapuk ini Boom terdengar suara sekali lagi pantat Be E Tai membentur tanah di luar rumah penginapan ini Matanya berkunang-kunang, benda amis cair terasa keluar dari kerongkongannya Ternyata ia telah memuntahkan darah segar terkena pukulannya si hitam yang aneh tadi Be E Tai telah terluka parah, takut kalau kejadian ini akan mengagetkan orang-orang yang lainnya Maka dengan menggelindingkan diri ia sudah menyikir dari tempat jatuhnya tadi Demikianlah dengan jalan merayap dan menggelinding ia pergi meninggalkan rumah penginapan yang sial baginya ini Belum juga 200 tindak ia berjalan tenaganya telah terasa hilang sama sekali Untung saja kini tidak ada orang yang mengejarnya Maka dengan tidak menyembunjikan diri dibalik Salah satu pohon besar yang berada di situ ia menjatuhkan diri untuk mengatur jalan pernapasannya kembali Waktu menjelang pagi adalah waktu yang tergelap ini Tiba-tiba sesosok tubuh langsing telah menghampiri Be E Tai dan menanya Saudara ini mengapa sampai datang kemari Be E Tai menjadi kaget dan dilihatnya seorang gadis dengan tindakan yang ayu sedang menghampiri dirinya Oh, apa nona orang dari daerah sini tanyanya si pemuda Dapatkah nona memberikan pertolongannya? Si gadis tertawa Tidak jauh dari sini memang terdapat sebuah rumah penginapan Marilah kuantar kau ke sana Be E Tai menjadi kaget dan cepat-cepat berkata Terima kasih atas perhatian nona Tapi aku tidak dapat pergi ke sana karena nanti dapat mengganggu orang yang sedang enak-enak tidur Sebentar lagi hari pun akan menjadi pagi Biklah aku berdiam di sini saja Si gadis tertawa cekikikan Aduh, ternyata kau mempunyai hati yang baik juga Bagaimana jika ku bawa ke rumah saja? Tuh, di sana tidak Jauh dari sini dan hanya nenek seorang diri saja yang masih ada di sana Sangat kebetulan sekali bagi Be E Tai yang sedang terluka itu Maka dengan memanggutkan kepala ia mengucapkan terima kasihnya Entah harus dengan care apa aku membalas budi nona baik hati ini Si gadis tak berkata lagi dan menuntun Be E Tai menuju ke arah rumah yang tadi ditunjuk olehnya Tapi baru saja berjalan beberapa tindak Hati Be E Tai sudah mulai sedikit curiga Tolol benar aku ini Di tengah malam buta dari mana pula datangnya seorang gadis yang lemah ini? Jika ia mempunyai sesuatu maksud yang tertentu Akan celakalah aku di sini Si gadis seperti yang telah dapat menduga yang dipikir oleh pemuda ini Maka dengan tertawa ia sudah berkata lagi Janganlah kau menjadi takut karenanya Di rumahku kecuali nenekku yang sudah tua Tidak ada orang keduanya lagi Biarkanlah hati untuk istirahat di sana Aku bukannya takut untuk pergi ke sana Be E Tai masih mencoba mengeluarkan bantahannya Tapi dalam keadaan yang segelap ini Nona dapat melihat jalan seperti di siang hari Betul-betul membuat aku takluk sekali Si gadis tertawa Itulah karena aku sudah apal dengan jalan-jalan di daerah sekitar ini Dan bukannya mempunyai kepandayan Metu yang melebih orang Maka dengan memeramkan mata pun dapat sampai ke remahku kembali Be E Tai tidak berkata kata lagi Karena mereka sudah sampai di depan rumahnya si gadis aneh itu Setelah mengetuk pintu sampai beberapa kali Di dalam terdengar seorang yang menanya Siapa? Aku, jawab si gadis di tengah malam ini Suara di dalam rumah sudah mulai menggerendeng Ah, mengapa kau kelayapan di malam hari saja? Kemana lagi perginya ini hari? Kau sudah bukannya anak kecil lagi dan tidak pantas berjalan di malam hari Tidak lama terdengar suara pintu dibuka dan seorang nenek muncul di sana Begitu melihat munculnya nenek ini Si gadis sudah segera mempertontonkan sikap kolokannya Aku pergi pun tidak lama Dan mana tahu rasa nikmatnya berjalan di malam hari Tapi si nenek yang melihat kedatangannya Be E Tai di sini Ia sudah pura-pura mengerutkan keningnya dan berkata Dan siapa pula orangnya yang kau ajak pulang ini? Kau tidak tahu aman apakah sekarang ini? Si gadis masih coba membelanya Ia seorang yang baik hati Karena di tengah jalan mendapat sakit Maka dengan terpaksa kuajak kemari Si nenek berteriak Mana bisa? Di dalam rumah kita ini tidak ada orang lelakinya Bagaimana pula jika ia men gila? Nek, tolonglah padanya si gadis memohonnya lagi Kau lihat rasa sakitnya yang seperti tidak tertahan itu Tegakah kau tidak memberikan pertolongannya? Si nenek seperti tidak berdaya dan melulusinya juga Dengan perlahan berkata Terserahlah Maka Be E Tai sudah segera diantarkan Pada sebuah kamar yang sudah tersedia Setelah memberikan beberapa patah kata pesanannya Si gadis juga telah meninggalkannya Inilah suatu kamar yang bersih kumplit dengan ranjang dan bantal gulingnya Be E Tai yang pertama kalinya menemukan salah seorang dari lembah kodok perak dan sudah terluka di bawah ilmu koanya Maka kini malah ia tertidur di sana Pada keesokan harinya, sampai siang sekali Be E Tai baru terbangun dari tidurnya Ini pun karena ia mendengar suara pintu terbuka Tidak lama kemudian terlihat gadis yang semalam mengenakan pakaian yang serba putih sedang datang memasuki kamarnya dengan membawa segala santapannya Be E Tai menjadi kaget juga ketika melihat kecantikannya gadis yang masih dicurigakan asal lusuhnya ini semalam di dalam kegelapan ia masih tidak dapat melihat dengan jelas sekali Tapi sekarang jika dibandingkan dengan Kim Cho A Gyeok Lee atau Xiao Beng Eng sudah tentu ia masih menang beberapa kali lipat Di sini tidak tersedia sesuatu apa makanlah makanan Pagi sekedarnya ini, terdengar si gadis berkata padanya Karena tidak mengetahui asal lusuhnya gadis yang belum dikenalnya ini Maka Be E Tai tidak berani sembarang memakan makanan yang diberikan padanya dengan hormat ia mencoba untuk menolak dan berkata Atas kebaikannya Nona, sudah tentu saja aku tidak dapat melupakannya Tapi jika sampai makanan yang hanya disediakan untuk Nona, mana aku berani lancang memakannya? Baiklah Nona simpan dan makan sendiri saja Si gadis tertawa Janganlah kau demikian mengatakannya, inilah makanan yang sudah disediakan untukmu seorang saja Be E Tai semakin curiga, maka tidak berani ia menowelnya makanan pemberiannya gadis yang mencurigakan ini Si gadis seperti sudah dapat menerkah hati orang dan berkata Jika kau takut aku tidak kebagian, bagaimana jika kita bagi dua saja? Dan dengan lidah meminta persetujuannya orang lagi ia sudah memakan setengahnya dan menyodorkan bagiannya Be E Tai ke mukanya si pemuda Sampai di sini sukarlah untuk Be E Tai menolaknya lagi Maka dengan tidak curiga dimakannya lah makanan ini Tapi kejadian yang tidak disangka-sangka segera terjadi Baru saja Be E Tai memakan habis makanannya atau terdengar si gadis sudah tertawa dengan riangnya Be E Tai, kau telah terkena tip puku lagi Di dalam makanan tadi telah aku campuri racun bikinan dari lembah kami Jika di dalam 49 hari kau tidak mendapatkan obat pemunahnya racun itu baru kambuh dan kau akan mati dalam seketika Be E Tai menjali kaget dan pucat sekali dengan membentak ia menanya Kau siapa? Ha, 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 si gadis tertawa dan lari keluar dari ini Kau masih tidak dapat mengenali suaraku ini Be E Tai menjadi kaget sekali karena suaranya gadis ini sudah berubah menjadi suaranya Kim Cho A Kiong Chu yang segera dapat dikenalinya 6. 3 jenggot dan 4 berwokan dari lembah kodok perat Satu perasaan tertipu menyerang ulu hatinya Be E Tai langsung ia menyerang jalan darah Waka Ye baju yang dipakainya berkibaran menandakan kemarahan yang tidak dapat ditahan lagi Berbareng orangnya pun sudah loncat keluar pintu menyerang ke arahnya wanita itu Di dalam suatu masa penghidupan manusia yang sudah banyak dosa, kejadian-kejadian yang berada di luar keinginan dan kesusahan-kesusahan memang sering terjadi Tentu saja pemuda kita tidak akan menyangka wanita yang baik hati ini Kim Cho A Kiong Chu adanya Ia yang sudah pernah terlolos dari sisi E Chiangnya Kim Cho A Kiong Chu tetap tidak dapat melarikan diri dari tangan jahat yang ini kali Ia di kota I E yang ini terperdaya pula olehnya dan minum racun bikinannya golongan ular mas yang tersendiri Mudah untuk diduga bahwa Kim Cho A Kiong Chu masih tidak menginginkan jiwanya Ia selalu masih mendesak Be E Tai yang pergi ke lembah kodok perak untuk mengambil Itu Hama Chin Nkiap dan selalu mengikuti di belakang bayangannya Sewaktu di rumah penginapan Ia yang itu orang setengah umur berkumis dan bagaimana ia terluka Semua kejadian ini tidak lepas dari intayanya Kim Cho A Kiong Chu Sewaktu Be E Tai lompat keluar, Kim Cho A Kiong Chu senang tertawa mesem memandang ke arah orang yang dijadikan bulan-bulanannya Be E Tai yang melihat serangan pertama tak membawa hasil, sudah lantas menyerang lagi serangan kedua, ketiga dan selanjutnya Tapi Kim Cho A Kiong Chu yang tidak berniat mengadu kekuatan dengan pemuda ini hanya main mundur saja menghindarinya Be E Tai buat apa kau marah tidak Karuan ia mengeluarkan suara tertawa ejakannya Semakin kau mengamuk semakin cepat pula racun yang sudah berada di dalam tubuhmu itu bekerja Kau ini wanita tidak tahu malu Tanda petik Terdengar Be E Tai memaki Hawa kemarahan pemuda ini masih belum dapat lenyap dan tetap mengamuk tubruk sana tubruk sini Mukanya Kim Cho A Kiong Chu mulai berubah tangannya mulai disodorkan mengeluarkan semacam angin pukulan yang tidak terlihat dan membentak Be E Tai, lebih baik kau dapat mendengar permintaanku dan pergi ke lembah kodok perak mengambil itu Hawa Chin Chiap Tidak peduli kau menggunakan kesempatan bagaimana Jika sebelum 49 hari kau dipat balik kembali dengan membawa barang yang kuminta Maka obat pemunah racun dengan tangan terbuka akan kuserahkan kepadamu juga Be E Tai masih berada di dalam keadaan kalap dan belum mau menghentikan serangannya yang bertubi-tubi Kim Cho A Kiong Chu sampai harus mengayun pinggangnya beberapa kali menghindari serangannya Be E Tai yang bertubi-tubi Ia pun sudah menjadi marah membentak Be E Tai jangan kau keterlaluan dan mendesak terus Atau aku akan tidak memandang match lagi kepadamu Be E Tai hanya mengeluarkan suara dari hidung Sepasang tangannya diselingkan siap menggunakan ilmu kepandayan yang didapatkan dari dalam jalan rahasia di lembah ular mas Jika tidak keburu diselak oleh dua wanita yang datang-datang menyerang menalangi Kim Cho A Kiong Chu tadi Inilah dua gadis dari empat pengiringnya Seng Kong Chu yang mengenakan kerudung muka juga Be E Tai bertambah-tambah marah saja dan membentak Baiklah, ini hari aku Be E Tai akan mencoba mengadu Jiwa Si nenek yang sedari tadi di dalam saja saat itu pun sudah keluar menonton keramaian bikinannya Dengan tertawa cengar-cengirnya ia berkata Oh, sampaikan ilmu kepandayan Citli Im Cho A Chi yang dapat dipelajari olehnya Pantes saja lolo pernah mengatakan tidak boleh terlalu memandang rendah padanya Kim Cho A Kiong Chu tertawa To'ama, apakah kau juga ingin mencoba-coba kepandainya? Ini kali ia telah salah minum Cit-Cit Tokit kita sehingga tenaga dalamnya sudah dapat dipunahkan sebagian Tapi walaupun begitu kan masih harus hati-hati juga Nenek yang dipanggil To'ama melawakan mulutnya yang sudah tua berkata Ah, 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 ilmu kepandainya sudah hilang sebagian? Mungkin jika dilawan juga sudah tidak enak lagi barangkali Lalu ia tampil ke muka dan membentak ke arah dua pelayannya Kim Cho A Kiong Chu tadi Kalian lekas mundur, biar aku saja yang melayani ini tokoh muda dari Ho Asan yang sedang harum namanya Dua pelayan yang tentu saja bukan tandingannya B. E. Tai Si Cha B. Rawit sudah cepat lari mundur dan membiarkan si nenek menghadapinya Setelah berhadapan muka dekat sekali, baru si nenek membentak Hei, bocah, kau boleh menyerang terlebih dahulu Sayang B. E. Tai mulai merasakan kepalanya menjadi pening dan matu berkunang-kunang Karena salah minum racun cip-cit tokitnya golongan ular mas Lagi pula luka yang di dalam terkena pukulan hama Kayanya itu orang berkumis juga masih belum sembuh Betul, jika ia meneruskan pertempuran ini sampai akhir entah bagaimana pula dengan akibat tuya Maka ia masih mencoba berlaku tenang dan berkata ke arahnya Kim Cho A Kiong Chu Kim Cho A Kiong Chu, maksud sebenarnya dari hati busukmu hanya di dalam itu hama cin kiap bukan? Baik, untuk sementara aku B. E. Tai menyanggupi permintaanmu ini Tapi setelah aku berhasil mengambil hama cin kiap dari lembah kodok perak Lain kali jika aku mengubrak abrik lembah ular masmu Janganlah menyesal di belakang hari Lalu dengan tidak meladeni empat orangnya ular mas yang masih kebingungan di situ B. E. Tai sudah Membalikan kepala dan berjalan pergi meninggalkan mereka Si nenek yang ditinggalkan mentah-mentah oleh bocah ingusan tadi menjadi marah Tubuhnya bergerak dan menghadang di depannya B. E. Tai lagi serta berkata Hai, bocah ingusan, apakah kau masih berani melayani aku di dalam beberapa jurus saja suci Aku Kim Cho A Lolo pernah mendapat pengajaran darimu Mengapa aku yang menjadi adik seperguruannya tidak dikasih pengajaran sama sekali? Oh, ternyata nenek ini adalah sumoinya Kim Cho A Lolo di dalam lembah ular mas yang tinggi juga kepandainya B. E. Tai menarik alis lentiknya tinggi-tinggi dan siap untuk meluluskan permintaan orang yang bukan-bukan Tapi sebelum dua orang bergebrak mengadu kepandainya di belakang mereka sudah terdengar perintahnya Kim Cho A Kiong Chu pula Biarkanlah ia pergi dengan sesukanya Atau jika tenaganya dihamburkan terlalu banyak terhadap golongan ular mas kita Nanti sewaktu menghadapi orang-orang dari lembah kodok perak Belam tentu ia mempunyai itu kemampuan untuk melayani mereka Si nenek ragu-ragu sebentar, lalu memanggutkan kepala Hei bocah, katanya kepaca B. E. Tai Tapi jangan lupa sekembalinya dari lembah kodok perak Datanglah Mencari aku untuk mengaji kepandainya pula B. E. Tai Hanya tertawa dingin tidak mengatakan apa-apa dan tindakannya yang terganggu Dilanjutkan pula menuju ke lembah kodok perak Sewaktu ia berpikir yang ia telah meminum itu cia cip toit dan 49 hari kemudian ia akan mati Konyol hatinya menjadi sedih dan lesu B. E. Tai Sebagai seorang pemuda yang dapat cepat mengambil keputusan Setelah tahu racumpun kini mulai bekerja Kecuali lekas-lekas pergi ke lembah kodok perak Memang tidak ada jalan lain Maka terlihat ngeloyorlah ia pergi dari situ Dari kota I. E. yang pergi menuju ke lembah kodok perak Hanya memerlukan waktu 3 hari saja Tapi begitu keluar kota Jalanan sudah menjadi tidak rata yang sukar dikenal Bagi B. E. Tai yang sedang terluka memang sangat menyusahkannya Tiba-tiba pemuda terluka ini pada suatu jalan pegunungan yang sepi dan angker sekali Rupanya B. E. Tai setindak-setindak baru mulai mendaki atau dari jauh terdengar satu suara rintihan yang menyayatkan hati memasuki kupingnya pemuda ini Apa ada orang perantauan yang jatuh sakit di sini pikir hatinya si pemuda Tapi sewaktu didatangi ke sana, suara rintihan itu sudah lenyap pula Apa kupingku yang sudah salah dengar B. E. Tai menjadi ragu-ragu dan curiga Jika melihat arah tujuan yang belum terpandang sama sekali Tidak seharusnya pemuda kita menangguhkan perjalanannya mencari orang yang merintih-rintih itu Tapi sebagai seorang pemuda baik budi biar bagaimana ia tidak dapat membiarkan orang terlunta-lunta dengan tidak ada yang merawatnya Maka dicarinya lah sekali lagi dan sangat kebetulan sekali dari sebelah kanannya Teraling oleh rumput-rumput yang tinggi terdengar pula itu suara rintihan tadi B. E. Tai cepat datang ke sana, menyingkap rumput tinggi itu dan apa yang dilihatnya? Itu orang berkumis dari lembah kodok perak untuk sekian kalinya ditemui pula di sini dalam keadaan terluka B. E. Tai yang pandai bukan semacam ilmu silat saja sudah mengetahui orang dari lembah kodok perak ini terluka Terkena pukulan yang beraneka macam darahnya pun masih mengetel di sana sehingga membuat orang yang melihatnya tidak tega Untuk menanyakan sesuatu kepada orang yang terluka parah ini memang percuma saja Maka si pemuda hanya mengulurkan tangannya menotok beberapa jalan darah orang agar dapat memperpanjang hidup sementaranya Siapakah itu orang yang melukai orang berkumis ini sehingga sampai terluka? Dari luka yang diderita dapat diduga, paling sedikit lebih dari lima orang yang tidak sama golongannya B. E. Tai mengeluarkan dugaannya di dalam hati B. E. Tai menbuka baju orang, memperhatikan luka-luka yang dideritanya dan kagetlah si pemuda Karena dari tapak-tapak tangan yang berbekas terlihat dengan nyata bahwa beberapa orang yang menganiaya orang ini Berkepandaian tinggi dan bukan dari satu aliran yang sama H. M. 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 Lagi-lagi kalian yang menurunkan tangan jahat dan mengeroyok kepada orang B. E. Tai kata seorang diri Terintah para ketua partai itu yang mengetahui aku pergi ke lembah kodok perak sudah turut datang kemari juga Tiba-tiba B. E. Tai sudah mendapat akal bagus dan dengan membawa tubuh si orang berkumis ini langsung ia meneruskan perjalannya dan tetap menuju ke arah lembah kodok perak Sekarang B. E. Tai mulai memasuki daerah lembah kodok perak yang menyeramkan Betul daerah pegunungan Lokunsan tidak tinggi sekali Tapi di sini banyak sekali daerah-daerah yang berbahaya B. E. Tai yang memondong tubuhnya si orang berkumis itu menjadi gelisah sendiri Jika orang ini bisa bicara mungkin mudah untuk menanyakan di mana letaknya lembah kodok perak Tapi karena orang sudah menderita luka yang demikian parah dan mati hidupnya saja belum ketentuan Bagaimana ia dapat menanyakan kepadanya Betul ia sudah dapat memastikan lembah kodok perak di daerah pegunungan Lokunsan ini Tapi di manakah tempat pesanggerahannya si tujuh berwok dan empat jenggot itu Ia sendiri pun masih tidak dapat mengetahui dengan pasti Pada itu waktu tengah hari si orang berkumis sudah menghembuskan napasnya yang terakhir di dalam pelukannya B. E. Tai dengan tidak bisa bicara sama sekali B. E. Tai menjadi melamun seorang diri Kini orang dibawanya sudah tidak berjiwa lagi Perlukah ia membawa terus ke sana? Tapi jika mengingat besar sekali kemungkinannya orang ini datang dari lembah kodok perak Hatinya B. E. Tai menjadi tidak tega untuk menelantarkan di situ saja Sudah dapat dipastikan lembah kodok perak sudah tidak jauh dari situ Maka ia sudah berketetapan untuk membawa mayatnya orang berkumis ini masuk ke dalam lembah yang misterius itu Sewaktu ia berjalan mengikuti lereng salah satu gunung yang ada di situ Tiba-tiba matanya sudah bersinar karena tidak jauh darinya sudah terlihat dua rumah gubuk Mungkinkah ini rumah yang dijadikan pos dari lembah kodok perak? Karena memikir begitu maka B. E. Tai sudah membopong mayatnya si orang berkumis Dan langsung menuju ke salah satu dari rumah gubuk tadi pintu rumah Tadi terlihat tidak dikunci tapi biarpun demikian Tidak berani B. E. Tai sembarangan masuk dan nyelonong ke dalamnya Mayatnya si orang berkumis diletakkan dengan perlahan-lahan Lalu ia berjalan mendekati pintu dan berteriak Apa di dalam ada orang? Kau mau mencari siapa Tiba-tiba satu suara hentakan terdengar dari belakangnya B. E. Tai menjadi kaget Cepat ia membalikan kepalanya dan dilihat oleh si pemuda Seorang berkumis yang tinggi besir sedang menatapnya dengan matanya yang sebesar jengkol B. E. Tai menjadi sangat heran Dengan kepandayan yang sekarang dimiliki Orang yang datang ke arahnya sejarak seratus langkah tentu masih dapat terdengar Tapi mengapa kedatangannya orang berkumis bermata jengkol Ini dapat berdiri di belakangnya dengan tidak diketahui sama sekali Seumpama orang tidak mengeluarkan bentakannya tadi mungkin sampai sekarang pun ia masih belum mengetahui sama sekali Maka dengan merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada orang B. E. Tai sudah berkata Numpang tanya, dimanakah letaknya lembah kodok perat? Orang berkumis bermata jengkol ini mengenakan pakaian yang compang-camping dan rupanya sudah lebih dari setengah tahun tak menukar baju satu-satunya ini Tapi biarpun demikian metu jengkolnya menatap B. E. Tai terus dan tidak berkata-kata B. E. Tai menjadi kesal ditatap orang seperti ini Dengan mengeraskan suaranya takut orang tidak mendengar lagi ia berkata Aku ingin pergi ke arah lembah kodok perak Dapatkah kau menunjukkan jalan yang menuju ke sana? Orang bermata jengkol tadi tetap tidak mau membuka mulutnya Ia berjalan ke arahnya rumah gubuk tadi dan lalu mengunci dari dalam membiarkan B. E. Tai di depan rumahnya seorang diri B. E. Tai sampai dibuat bengong terlongong-longong karena tingkah lakunya orang berkumis bermata jengkol yang tidak ramah tamah ini Ingin sekali ia mengetuk pintu orang jika tidak pada saat itu ada melayang satu benda putih ke arahnya B. E. Tai tidak tahu benda apa yang melayang ke arahnya ini Cepat ia lompat menghindarinya dan benda putih itu pun sudah melayang-layang dengan enteng ke depannya dan jatuh di tanah Ternyata benda putih ini hanya berupa segumpalan kertas Sekali lagi B. E. Tai dibuat kaget oleh ilmu kepandainya orang yang dapat melemparkan gumpalan kertas dengan tenaga yang menakjubkan Cepat ia memungut gumpalan kertas tadi dan membentak Siapa? Tapi siapapun tidak terlihat olehnya maka perlahan-lahan dibukanya kertas tadi di mana terdapat tulisan yang kecil dan rapi yang singkat bunyinya Lekas lemparkan mayatnya si kumis dan cepat lari menyingkir Demikianlah bunyinya tulisan B. E. Tai menjadi haran Apa diriku selalu berada di dalam kuntitan tanya si pemuda di dalam hati Tapi memang B. E. Tai sedang keputusan akal dan tidak berdaya sama sekali Mendapat petunjuk yang seperti ini dengan tidak memperdulikan siapa orangnya lagi Ia telah menuruti petunjuk orang tadi Di angkatnya mayatnya si orang berkumis dan betul-betul sudah dilemparkan ke arah pintu rumah yang dikunci oleh orang dari dalam Terdengar satu benturan bum yang keras pintu sudah segera terbuka karena terbentur mayatnya si orang berkumis yang dilemparkan oleh B. E. Tai Tapi dasar B. E. Tai memang bandel orangnya Ia tak menurut perintah orang lain yang telah memberikan petunjuk tadi dan lari menyingkir dari situ Malah diam berjogrok di depan pintu dan berteriak Hei, apakah kau pun orang dari lembah kodok perak? Mungkinkah kau tak mengenali orang yang sudah menjadi mayat itu? Tak disangka, baru saja habis ucapan ini dikeluarkan, tiba-tiba terdengar dua kali suara kod dan dua pukulan yang hebat luar biasa sudah menyerang dirinya si pemuda dari arah dalam rumah pintu tadi Masih untung si pemuda dapat bergerak cepat dan sebat, begitu melihat perubahan yang tak disangka-sangka, ia sudah melompat ke atas pohon yang berada tidak jauh darinya Terdengar bumbum dua kali dan dua pohon di depan tadi sudah roboh terkena angin pukulan yang sangat hebat tadi Biar Pan B. E. Tai dapat bergerak sebat dan loncat ke atas pohon satunya yang tidak terkena angin pukulan si orang bermata jengkol Tapi angin pukulan tadi sudah cukup menciutkan nyalinya si pemuda berani ini Ia sampai, termenung sekian lamanya di atas pohon dan setelah berhasil menenangkan hatinya baru terdengar ia berkata Hei, kau jangan menjadi salah paham Orang yang membunuh si kumis itu bukannya aku Jika kau masih tidak percaya periksalah bekas pukulan yang masih berbekas di tubuhnya Dari sela-sela daun pohon yang lebat, B. E. Tai masih dapat menyaksikan si mata jengkol yang berkumis ini sedang membopong tubuh orang yang dilemparkan olehnya tadi Tapi biarpun tangannya membopong mayatnya sengkawan si mata jengkol masih tetap menggunakan mata besarnya mencari-cari di mana B. E. Tai melarikan diri B. E. Tai masih tidak mengerti dengan sikap orang dan cepat ia bentak ke arahnya pula Kau jangan salah paham Aku datang kemari mengantarkan mayat kawanmu itu Kan turun? Aku ada sedikit pertanyaan untuk diajukan kepadamu Bentak si kumis mata jengkol pula B. E. Tai tertawa Kau ini sungguh lucu sekali, katanya si pemuda Jika aku sudah turun ke tanah dan kau menggunakan hama kangmu lagi, sudah pasti aku tidak kuat untuk menerimanya Si kumis mata jengkol tetap masih marah saja Kau boleh turun dan pasti aku tidak menyerangmu lagi, katanya dengan sengit Hubungan apa dan mengapa kau mau mengantarkan mayatnya kemari? B. E. Tai lompat turun dari atas pohon, tapi ia masih tidak berani dekat-dekat dengan orang itu dari jarak yang agak jauh Ia berkata, sudah cukup rasanya jika kamu mengetahui bahwa kematiannya bukan di bawah tanganku Mendadak si kumis mata jengkol sudah maju setiada mendekati B. E. Tai dan membuat si pemuda menjadi kaget dan mundur setindak pula Tapi ternyata si kumis mata jengkol hanya maju untuk menanya Mengapa kau dapat mengetahui ia ada orangnya dari lembah kodok perak? Karena ia pernah menggunakan hama kang? Jawab B. E. Tai dengan tidak berpikir lagi Dengan maksud apa kau datang kemari menghantarkan mayatnya? Tanya si kumis mata jengkol pula Ia pernah membantu diriku dan mengalahkan Kim Cho A. Kiong Chu, jawab B. E. Tai dengan singkat Dan siapa orang yang telah membunuhnya? Dimanakah orangnya sekarang ini? Tanya si mata jengkol berkumis pula Aku tidak melihat dengan metu sendiri bagaimana orang-orang itu yang memukul dan mengerubutinya, kata B. E. Tai pula Tapi sudah dapat dipastikan ia terkena pukulan Kim Kong Ching dari Xiao Lim Pei Bian Chiang dari Butong Pei Tian Lo Chiang dari Heng San Pei Si kumis mata jengkol rupanya tidak sabaran mendengar rocahannya B. E. Tai yang panjang lebar ini dan membentak Pukulan-pukulan tadi siapa yang melihat pun sudah tahu Aku hanya ingin tahu siapa orang yang telah membunuhnya? B. E. Tai tertawa Bukankah aku sudah memberikan penjelasannya? Katanya kepada orang itu A. K. N. tidak melihat dengan metu sendiri siapa yang telah membunuhnya Dan menurut dugaanku beberapa ketua partai itu semuanya yang sudah membuntuti di belakangku dan turut datang ke Gunung Lokcusan ini Rupanya si kumis ini menjadi kaget Jadi, para ketua partai itu sudah datang ke sini tanyanya sedikit pun tidak percaya H. M. 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 Lembah kodok perak belum pernah keluar dan menyinggung peasaan orang, mengapa mereka dapat mencari story? B. E. Tai hanya tertawa dan membiarkan orang mengoceh seorang diri Melihat tingkah lakunya B. E. Tai yang tenang-tenang ini orang berkumis itu sudah menjadi curiga dan mementak pula Kau bohong Tadi kau mengatakan C. T. E. terluka terkena pukulan-pukulannya para ketua partai dan kau mengatakan juga C. T. E. menolong dirimu dari serangannya Kim Cho A. Kiong Chu Dua soal yang bertentangan sama sekali Mana mungkin C. T. E. yang sudah terluka parah dapat memberikan pertolongannya? Ternyata orang berkumis yang sudah menjadi mayat itu adalah C. T. E. atau saudara yang ketujuh dari si mata jengkol ini Maka sudah dapat dipastikan si mata jengkol sendiri pun menjadi salah satu dari si tujuh kumis dari lembah kodok perak Tapi entah orang yang keberapa dari tujuh kumisnya kodok perak si mata jengkol ini B. E. Tai sendiri masih tidak tahu sama sekali Setelah mengutarakan kecurigaannya, si kumis mata jengkol ini sudah maju setindak lagi siap melompat pergi pula dari situ Si tua berkumis meletakkan mayat, menyepak pintu dan pergi untuk kembali ke rumah gubuknya Sekarang orang yang muncul dari dalarn gubuk ada seorang bopeng yang berkumis juga, rupanya jelek menakutkan Ia pun tidak berkata-kata sudah memungut mayat saudaranya dan lari meninggalkan rumah gubuknya Gerakannya si bopeng kumisan ini lebih cepat dari situa berkumis dan si kumis mata jengkol terlihat ia berlari-lari sehingga B. E. Tai hampir tak dapat mengikuti dirinya Tiga li pula dilewatkan oleh si bopeng berkumis, setelah menemukan rumah gubuk yang sama terlihat ia meletakkan mayat, menyepak dan lompat pergi untuk kembali ke gubuknya Sekarang muncul seorang kakek bongkok berkumis juga, mayat dipungut dan dibawa lari dengan tidak berkata-kata serta memperhatikan keadaan di depannya lagi Tiga li pula dilewatkan oleh si kakek berkumis seperti semula, kejadian lama disaksikan oleh B. E. Tai yang masih menguntit di belakang dari kejauhan dan kini seorang kakek pinjang berkumis menggantikan pekerjaan kawannya Pertama si pemuda luar B. E. Tai yang menyerahkan mayatnya Seng C. T. E. dari lembah kodok perak kepada si kumis mata jengkol Kedua si kumis mata jengkol menyerah kau tubuhnya kepada seorang tua berkumis juga Ketiga si orang tua berkumis menyerahkan tugasnya kepada si bopeng yang berkumis juga Keempat si bopeng sudah mempasrahkan tugasnya kepada si kakek bongkok yang tetap memelihara kumisnya Kelima si kakek bongkok ini juga menggunakan care lama menyerahkan tugasnya kepada seorang tua jengkung kurus Tidak ketinggalan ia pun berkumis juga Dan keenam si jengkung kurus ini sudah menyerahkan mayatnya Seng C. T. E. kepada seorang kakek berkumis putih yang panjang Tetapi ia pun berkumis juga Dari kejadian-kejadian yang disaksikan oleh B. E. T. I. di atas tadi sudah dapat dipastikan yang mati adalah C. T. E. atau si kumis yang ke-7 Si mata jengkol yang kepandainya berada di atas C. T. E. tidak salah jika dikatakan si kumis yang ke-6 Berikutnya si kakek bongkok tentu si kumis yang ke-5 Si jengkung kurus si kumis yang ke-4 Si kumis putih panjang sudah tentu si kumis yang ke-3 Dan berikutnya B. E. T. I. pun masih dapat melihat si kumis yang ke-2 Dan akhirnya yang pertama seorang kakek gemuk seperti gentel Kepandain dari 7 kumis ini setingkat demi setingkat semakin tinggi Dak dikduklah hatinya B. E. T. I. jika memikirkan tugas yang sukar dan tidak ada harapan sama sekali ini Letak jarak dari tuma rumah mereka ini kira-kira 3 li jauhnya Maka sudah dapat diduga B. E. T. I. sudah berjalan 18 li jauhnya Tempat yang sejauh ini dan tersembunyi jika B. E. T. I. tidak lebetulan ketemu Tidak mungkinlah dapat mencarinya Sewaktu mayat Seng C. T. I. jatuh ke dalam tangannya si kumis putih panjang yang menjadi toakonya dan berlari tidak lama Tiba-tiba orang merandek menghentikan larinya dan memandang ke arah tebing tinggi B. E. T. I turut mengalihkan pandangan matanya ke sana dan dilihat olehnya di atas tebing tinggi 5 titik bayangan kecil Hektometer B. E. T. I mengeluarkan suara dari hidung Sudah pasti 5 orang yang di atas tebing tinggi itu ketua-ketua partai dari Siaolin Pei, Butong Pei, Godbiye Pei dan Hengsan Pei Pikir si pemuda di dalam hati Memang dugaannya B. E. T. I tidak salah karena ketua partai dari Butong dan Kunlun serta si tinggi besar dari Tiangpek Pei sudah terluka semua dan tidak dapat ikut kepada mereka Toako dari tujuh kumis lembah kodok perak yang sudah tua dan berkumis panjang serta rambutnya putih juga ini memandang ke atas tebing sekian lama dan menatap ke arah mayat di dalam pondongannya sebentar Rupanya ia sedang ragu-ragu dan mundur maju Tapi tiba-tiba ia sudah dapat mengambil keputusannya dengan meletakkan mayat saudaranya kembali mendadak ia lompat terbang ke arah tebing tinggi dan sebentar saja bayangannya pun sudah tinggal satu titik kecil B. E. Tai sampai meleletkan lidahnya, ilmu mengentengi tubuhnya Sang Toako dari tujuh kumis lembah kodok perak ini sungguh menakjubkan Pantes saja Kim Choa Kiong Chu yang berkepandaian tinggi juga tidak berani datang sendiri ke dalam lembah kodok perak ini Harus bagaimanakah sekarang ia di sini? Meneruskan perjalanannya meminjam hama CM Kiap atau mundur pulang ke gunung Hoasan saja? Tapi jika memikirkan kekejamannya golongan ular mas, hanya B. Tai Salat cepat mengambil keputusan dati tetap meneruskan usahanya Tapi dari pertama mengikuti sikut Nismetwe Jengkol sudah mencurahkan seluruh ilmunya, dan Sampji belakangan hampir saja ia ketinggalan jauh oleh orang yang dikuntit karena menung ilmu mengentengi tubuh mereka berada di atas dirinya sehingga tidak mempunyai kesempatan untuk memperhatikan keadaan di sana Waktu itu setelah hatinya menjadi tenang kembali, mulai diperhatikan keadaan pegunungan Lok Kunsan ini Dilihatnya tempat yang sekarang ia sedang berjeri ini merupakan dasar dari satu kobakan besar dan dikelilingi oleh tebing-tebing yang tinggi Mungkinkah aku sudah sampai di lembah kodok peratannya B. Tai di dalam hati? Tapi biar bagaimana diperhatikannya keadaan di depannya tidak terlihat juga satu kecurigaan yang dapat mengembirakan hati Mendadak pada saat itu juga, matanya B. E. Tai bersinar terang, dilihatnya sejurus sinar matahari bersinar menyorotkan putihnya dengan mengikuti arah datangnya Siar matahari ini B. E. Tai memandai jauh ke sana dan dilihatnya di antara selah-selah tebing terdapat satu lubang Inilah lubang masuknya lembah kodok perak tentunya Pikir B. E. Tai di dalam hati Maka B. E. Tai sudah menuju ke sana dan tidak memperhatikan si kumis putih dengan lima orang keuapanai itigang berada jauh di atas tebing tinggi Sekarang B. E. Tai sudah berada di bawahnya lubang yang dilihatnya tadi dari sinilah sinar matahari masuk ke dalam lembah yang tadi ia berdiri Tidak keragu-ragu lagi B. E. Tai sudah njot tubuhnya melesat masuk naik ke atas lubang tadi dan aaa B. E. Tai menjadi kaget karena menyaksikan pemandangan alam indah permai yang kini sedang terbentang di depan matanya Di hadapannya terlihat satu lembah nan hijau dan jauh di depannya lembah itu terlihat lima puncak gunung kecil menjulang tinggi bagaikan lima jari yang dipanjangkan saja Teringatlah B. E. Tai akan kata-katanya Kim Cho A. Kiong Chu yang pernah mengatakan lembah kodok perak berada di dekatnya puncak Lu Chiu Hang atau puncak lima jari dewa Disinilah rupanya letak markas besarnya lembah kodok perak itu Di tempat yang seindah ini, tiba-tiba B. E. Tai telah teringat akan dirinya Kim Cho A. Gyeok Lee Bagaimana senangnya mereka berdua berjalan-jalan di tempat yang mempunyai pemandangan indah permai seperti keadaan lembah kodok perak Mereka dapat berdampingan mengucapkan kata-kata ceria carjie lamanya sendiri Mukanya B. E. Tai terlihat bersenyum gembira Lupalah ia akan naegala kesengsaraan yang telah diderita, dan lupalah ia akan segala galanya pada saat itu Ternyata lembah kodok perak ini kecuali pemandangannya yang indah, tidak ada rumah dan orang kedua di sana B. E. Tai berjalan seorang diri sambil melamun sekian lama dan tetap tidak dapat menemukan orang lainnya juga Mendadak lamunannya si pemuda menjadi tersadar karena di luar lembah terdengar satu pekikan yang mengerikan sekali Ia memandang jauh ke arah datangnya suara tadi, tapi apapun tidak terlihat juga olehnya Cepat B. E. Tai sudah dapat mengambil keputusannya, langsung ia menuju ke puncak lima jari dan berjalan maju pula Jika dilihat dari keadaan, orang-orang lembah kodok perak ini tidak pernah mempunyai hubungan dengan dunia luar Maka mungkinkah mereka dapat menyerahkan kitab hama cin kiapnya secara begitu saja pikir B. E. Tai di dalam hati Satu kali lagi suara pekikan mengerikan terdengar lagi dan waktu itu terlihat jauh di belakangnya B. E. Tai satu bayangan berlari-lari ke arahnya Sewaktu B. E. Tai melihat ke arah bayangan ini, itu waktu orang tua sih jauh sekali Tapi sebentar saja orang sudah berada di dekat di belakangnya dan kini sudah dapat dilihat dengan jelas Orang ini adalah si orang pertama dari tujuh kumis, itu orang tua yang berambut dan kumis panjang yang putih warnanya Si orang tua dari tujuh kumisnya lembah kodok perak ini biarpun masih dapat lari cepat Tapi bagi B. E. Tai yang tajam penglihatannya sudah dapat mengetahui gerakan orang tua sih tidak normal dan sedikit melayang-layang Si pemuda menjadi heran, diperhatikannya sekali lagi dan mengertilah ia karena tubuhnya orang tua terlihat pula Tiga bekas pukulan telapak tangan dan ia memang sedang menderita luka Ternyata sewaktu ia loncat naik menyusu lima titik bayangan kecilnya lima ketua partai itu sudah segera diketahui oleh orang yang didatanginya Dan karena dikerubuti oleh lima orang jago dengan sendirinya ia tidak dipat memenangkan pertandingan tadi dan terluka lah si orang pertama dari tujuh kumis ini Sekarang ia sedang menuju kemari tentu akan meminta bala bantuan rupanya Orang tua itu begitu melihat B. E. Tai ada di situ sudah menjadi heran dan kaget juga ia menghentikan larinya dan menatap ini anak muda luar yang masih belum dikenal B. E. Tai tertawa ke arahnya Jika dugaanku tidak salah, kau ini tentunya Lotoa dari si tujuh kumis lembah kodok perak di sini, katanya pemuda ini Aku B. E. Tai dari Hoasan dan yang datang kemari ingin meminta sedikit pelajaran Hamakeng untuk membasmi orang jahat Lotoa saudara tertua dari tujuh kumis lembah kodok perak ini menatap orang yang dianggap aneh ini Dengan penuh kecurigaan, ia ragu-ragu sebentar, tapi tidak lama sudah berlari-lari lagi meninggalkan B. E. Tai seorang diri B. E. Tai cepat menyusulnya dan bertanya Terima kasih telah menonton!